Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok lima ingin mempresentasikan tentang tantangan PGRI di era distruksi dan revolusi intrusi 4.0. Anggota lima ini terdiri dari saya Alisa Juna Rahman, teman saya Iwan Nur, dan Mbak Redika Indarulan. Baik, teman-teman. Apa sih era distruksi itu? Perubahan besar terjadi pada saat pandemi COVID-19. Hampir seluruh sektor terkena dampak dari pandemi, mulai dari bisnis hingga pendidikan. Perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan saat pandemi sangatlah menonjol dan hingga saat ini masih terus melakukan perubahan masif dari segi sistem tatanan pendidikan agar pendidikan di Indonesia terus maju. Perubahan yang sangat besar ini disebut dengan era distruksi pendidikan. Apa itu revolusi industri? Jauh sebelum terjadinya revolusi industri, kita mengenal istilah pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia, tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad ke-17 sampai awal abad ke-18, revolusi industri dimulai dengan kemunculan revolusi 1.0. Mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Kemudian revolusi industri 2.0, pada sekitar pertengahan abad ke-18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil, dan revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960, yaitu ledakan informasi digital komputer dan smartphone. Revolusi industri 4.0 merupakan salah satu pelaksanaan proyeksi teknologi modern, modern Jerman tahun 2020, yang diimplementasikan melalui peningkatan teknologi manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis, dan lain sebagainya. Ditandai dengan kehadiran robot, artificial intelligence, machine learning, sama bioteknologi, dan lain-lain, serta diverseless visual. Bidang pendidikan sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir, serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik. Buna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Lalu apa yang terjadi? Era disrupsi pada sektor pendidikan dimulai dari awal pandemi muncul dan sangat berpeluang mengancam kualitas pendidikan, dan dampak jangka panjang pada sektor pendidikan Indonesia. Untuk itu, pemerintah pun melakukan berbagai inovasi untuk tetap memberikan pendidikan yang efektif kepada seluruh murid dan guru. Kemendikbud melakukan kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua, dan juga teknologi untuk mengatasi permasalahan ini. Teknologi digital menjadi senjata utama untuk memberikan pendidikan kepada para murid tanpa harus bertatap muka di kelas. Tantangan era disrupsi pendidikan. Penerapan pendidikan tanpa tatap muka atau lebih dikenal dengan sekolah online tidak sepenuhnya berjalan mulus dan harus menghadapi beberapa tantangan yang cukup sulit. Tantangan pertama adalah perubahan kurikulum sekolah. Untuk selebihnya, dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Menurut Toto Suprayatno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud dilansi dari kompas.com. Pembuatan kurikulum selama sekolah online harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu guru-guru ditantang untuk menyiapkan kurikulum di mana anak-anak memiliki pemikiran antisipasi kritis, analitis, kreatif dalam pemecahan masalah, berinovasi, dan memiliki karakter yang dapat beradaptasi untuk hal-hal baru yang tak terduga. Dengan kurikulum tersebut, diharapkan para murid di kemudian hari memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai perubahan-perubahan besar. Tantangan kedua adalah pembelajaran. Apabila guru-guru masih hanya menyampaikan materi yang hanya tertulis di buku, maka tidak ada bedanya di internet. Para murid dapat mencari sendiri informasi yang mereka inginkan secara lengkap dan mudah di internet tanpa bantuan guru. Untuk itu, para guru diminta untuk terus inovatif dalam menyampaikan materi dan mengajak anak-anak untuk lebih aktif dibandingkan terus-menerus diajar oleh guru. Untuk tantangan yang ketiga adalah mengenai pemberian tugas atau assessment. Untuk mengetahui seberapa keperhasilan suatu sistem belajar, maka para guru harus menyiapkan tugas atau assessment kepada para murid. Dengan sistem sekolah online, maka guru harus menciptakan sebuah sistem assessment yang menarik dan mengajak para murid untuk berpikir kritis dan aktif mencari tahu serta secara mandiri dengan menggunakan internet. Tips menghadapi era diskrupsi pendidikan bagi sektor pendidikan. Sekolah menjadi garda terdepan untuk memberikan pendidikan pada seluruh murid, walaupun tidak secara tatap muka. Tentunya membuat perubahan sistem pendidikan yang baru di sekolah diperlukan persiapan yang sangat matang dan efektif. Berikut ini tip untuk menghadapi era diskrupsi pendidikan. Yang pertama, pekat terhadap informasi terbaru. Untuk menghadapi era diskrupsi pendidikan, sekolah harus pekat terhadap informasi terbaru dan perkembangan dunia pendidikan. Anda dapat melibatkan guru-guru untuk bergabung dengan komunitas atau pelatihan guru agar mengetahui perkembangan dunia pendidikan dan inovasi terbaru yang segeranya cocok di terapan di sekolahan. Yang kedua, berani ciptakan inovasi baru. Para guru harus siap memberikan berbagai inovasi terbaru dan berani untuk menerapkannya di sekolah atau bahkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh para pendidik yang ada di Indonesia. Dengan menciptakan inovasi pendidikan yang efektif dan memiliki dampak baik, maka bisa jadi sekolahan Anda akan menjadi model sekolah bagi sekolah lain. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, bentuk berikutnya adalah melakukan kolaborasi. Bentuknya dalam pembuatan inovasi pendidikan tidak bisa dilakukan seorang diri. Sekolah dapat melibatkan peran guru, murid, dan bahkan orang tua murid untuk melakukan kolaborasi bersama untuk menciptakan inovasi pendidikan yang baik dan efektif. Contohnya adalah dengan proses belajar matematika yang digabungkan dengan seni budaya agar pembelajaran matematika yang tadinya terlihat seram menjadi lebih menarik, asik, dan seru untuk dipelajari. Atau dengan cara mengajak para murid untuk terlibat dalam sebuah penelitian ilmiah agar menikmati proses penelitian dengan melibatkan orang tua. Kemudian yang keempat adalah mengubah pola pikir. Pola pikir dalam menghadapi erat disrupsi pendidikan ini terap kali mengambil kapasitas seseorang dalam mengambil kesimpulan dan memecahkan permasalahan. Sehingga ketika ada perubahan sistem pendidikan, guru tidak mau mengikuti dan masih menggunakan cara lama untuk mengajar. Oleh karena itu, mengubah pola pikir mengikuti perkembangan zaman sangatlah penting. Untuk berikutnya, yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan adalah poin utama yang bisa diterapkan oleh seluruh sekolah, terutama ketika pandemi terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, proses belajar-mengajar tidaklah menjadi tantangan berat saat masa pandemi. Inilah yang dilakukan oleh Google Workspace for Education dan Google for Education untuk membantu sekolah dan guru. Berikutnya adalah pendidikan era revolusi industri 4.0. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasikan teknologi cyber, baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui jenggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things atau IOT. Di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Akan tetapi, hal ini tidak luput dari tantangan bagi para pengajar untuk mengimplementasikannya. Dikutip dari Kompasiana tahun 2019, setidaknya ada empat kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh seorang pengajar. Yaitu diantaranya, yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga dapat dielaborasi dan mengunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak dapat luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga pengajar dapat menerapkan kolaborasi dalam pengajaran. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga memacu siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya, dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang keempat, adalah literasi teknologi dan informasi. Pengajar diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar. Sekilas tentang PGRI, bagi perguruan tinggi, revolusi industri 4.0 diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan. Perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia untuk mewujudkan hal tersebut, interaksi pembelajaran dilakukan melalui blended learning atau melalui kolaborasi. Project based learning melalui publikasi, classroom melalui interaksi publik dan interaksi digital. Contohnya, yang sudah kita kerjakan bersama-sama ini di mata kuliah ke PGRI sudah menerapkan beberapa fungsi tersebut di atas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, terima kasih sekali untuk Mas Ihwan dan Mbak Redika untuk tugas kita kali ini di kelompok 5. Terima kasih banyak mengenai sekali lagi judul kita tentang di era distrupsi dan revolusi industri 4.0 atau 4.0. Baik, terima kasih Bapak dari kami. kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.